Intro Oke, shalom Bapak Ibu Saudara Selamat siang, oke senang kalau siang ini saya dapat kesempatan dari Bapak dan Ibu Gembala tentunya di tempat ini untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan Di kebaktian tadi pagi saya sudah menyampaikan pengajaran yang saya beri judul kasih yang mendidik karena ini berkaitan tentunya dengan tema bulanan kita hari ini dan di kebaktian kedua tadi saya lanjutkan dengan sisi lain dari didikan Tuhan dimana saya menyampaikan pelajaran yang saya beri judul Kristen Moody Nah di kebaktian ketiga ini saya mau coba lengkapi apa yang saya sudah letakkan di kebaktian satu dan dua dan saya ingin sampaikan kepada saudara tentang sebuah pelajaran yang saya beri judul Bentuk Didikan Tuhan saya bisa minta tolong powerpointnya ditayangkan judul dari pelajaran siang ini di kebaktian ketiga ini adalah Bentuk dan Didikan Tuhan Nah tentu kita paham, kita belajar bahwa kasih Bapak itu bukan cuma sekedar mengasihi tapi juga mendidik setiap kita Nah sebelum saya tunjukkan beberapa ayat kepada saudara saya ingin coba mengajak untuk saudara renungkan pernyataan ini bahwa kasih karunia membuat kita diterima apa saudara? apa adanya tetapi tidak akan pernah dibiarkan terus apa adanya nah saudara perlu paham ini karena hari-hari ini ada banyak sekali pengajaran-pengajaran tentang kasih karunia penekanan-penekanan kasih Tuhan yang begitu besar tetapi saya pikir perlu diseimbangkan karena ternyata ada banyak orang yang salah memahami bahwa kasih karunia itu cuma berhenti di titik Tuhan itu menerima kita apa adanya padahal sebenarnya kasih karunia juga akan membuat kita tidak akan pernah dibiarkan terus apa adanya saya tadi pagi sudah sempat singguh kalau satu hari saudara jatuh belas kasihan kepada seorang pengemis anak kecil yang meminta sedekah saudara di lampu merah contohnya umur sekitar 4 atau 5 tahun dan saudara cari tahu dan ternyata dia sudah yatim piatu lalu saudara memutuskan untuk iba dan saudara pikir mau ajak ke rumah dan diadopsi sebagai anak angkat saudara apa yang saudara pelajari? yang membuat saudara melakukan itu karena kasih betul saudara? diterima walaupun gak latar belakangnya kacau kondisinya kacau gak mandi sudah berapa hari badannya bau tapi karena kasih membuat saudara menerima orang itu anak itu saudara membawa pulang ke rumah waktu saudara tiba di rumah pertanyaan saya apakah saudara akan biarkan anak itu apa adanya? bukankah kasih itu dipahami menerima apa adanya? tetapi kita perlu paham bahwa kalau kita benar-benar serius mengasihi anak ini maka kita akan mulai mandiin dia betul? kita mulai didik dia kita mulai ajar dia sungguh-sungguh nah itu adalah bukti bahwa saudara mengasihi nah saya melihat bahwa banyak orang percaya tidak memahami secara utuh kasih Tuhan dalam hidup kita saya setuju bahwa kasih Tuhan menerima kita apa adanya tetapi saudara perlu paham bahwa kasih Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita terus apa adanya nah itu sebabnya saudara perlu pahami coba lihat gambar poin-poin berikut ini bahwa ketika kita baru lahir baru dalam kerajaan Allah maka kita diibaratkan seperti bayi rohani dan di saat itu apa yang terjadi? ketika kita mengalami masa-masa yang namanya bayi rohani maka yang terjadi adalah kita akan mengalami masa-masa di mana masa-masa kemudahan atau masa-masa dispensasi kalau saya katakan tetapi ketika anak kita mulai bertumbuh dari bayi mulai beranjak dewasa dari satu tahun, dua tahun, tiga tahun maka cara perlakuan saudara terhadap anak saudara mulai berubah ketika anak kita masih bayi maafkan, kencing di celana, pup di celana saudara kesal tapi saudara tidak bisa marah karena saudara memahami bahwa ini masih bayi masalahnya tetapi berbeda ketika anak itu sudah beranjak dewasa jadi lima, enam tahun dan masih kencing di celana, ngompol di celana dan pup di celana pasti saudara akan mulai didik, saudara akan mulai disiplin saudara perlu memahami bahwa saya menemukan di sini coba lihat powerpoint ini bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita catat baik-baik kalimat saya ini bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita tetapi bantunya yang berubah oke saudara paham sama sini kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak pernah berubah tetapi bentuknya yang berubah kenapa? nah saya berharap gambar ini akan memberikan gambaran lebih jelas kepada saudara bahwa saudara perlu memahami bentuk kasih Tuhan bahwa ketika kita masa kanak-kanak maka kita akan mengalami namanya kasih dalam bentuk yang menerima apa adanya tanpa syarat dan benar-benar kasih yang luar biasa dimana walaupun kita ngaco, kita jahat tapi Tuhan terima kita dengan luar biasa tetapi ketika saudara mulai beranjak dewasa maka saudara akan masuk namanya masa pendewasaan dan di masa pendewasaan itu maka kasihnya bentuknya berubah dari yang menerima apa adanya disitu kasih Tuhan bentuknya mulai mendidik nah ada banyak orang percaya ketika mengalami masa pendewasaan kita tidak siap kita bingung, kita bilang kayaknya Tuhan sudah tidak sayang sama saya lagi dulu sayang banget kok sekarang kayaknya kasih sayangnya berkurang nah saya mau katakan sama saudara bahwa tidak, kasihnya tetap nah masalahnya bentuknya yang berbeda jadi kalau Tuhan sudah mulai mendidik saudara menurut saya kita perlu bersyukur karena di mata Tuhan berarti kita sudah mulai dewasa amin nah mengapa Tuhan membawa kita ke masa pendewasaan dimana kita akan mengalami bentuk kasih yang mendidik karena Tuhan ingin membawa kita kepada satu masa namanya masa akil balik nah ada apa dengan masa akil balik masa akil balik dimana saudara akan mengalami yang namanya dipercaya sebagai ahli waris nah ini penting dipahami karena saya melihat ada banyak orang percaya gagal memahami kebenaran ini saya tunjukkan kepada saudara ayat ini coba lihat ayat ini di dalam Ibrani fasal yang ke-11 ayat 6-8 perhatikan baik-baik ayat ini saya akan membacakannya bagi saudara firman Tuhan berkata bahwa karena Tuhan apa saudara? menghajar sama menghajar beda enggak ya saudara? cuma beda G dan H dan itu bedanya jauh banget menghajar menghajar ini agak horor-horor dikit ya ayat ini bilang karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya kita selalu berpikir bahwa kalau dihajar itu benci padahal ternyata enggak Tuhan bilang karena aku sayang maka aku harus disiplin kamu harus didik kamu masalahnya nah itu sebabnya saudara perlu paham karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak jika kamu harus menanggung apa saudara? ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak nah perhatikan ini dimanakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang coba saudara renungkan baik-baik ayat ini itu sebabnya saudara perlu paham kalau saudara hari-hari ini sedang dididik sama Tuhan dengar baik-baik itu bukti bahwa saudara dikasihi Tuhan nah banyak orang enggak siap waktu dididik kita kepahitan sama Tuhan kita kecewa sama Tuhan kita makin menjauh dari Tuhan karena kita kecewa bahwa Tuhan udah enggak sayang lagi sama kita saya mau katakan kepada saudara lihat powerpoint berikut ini bahwa tanpa didikan maka seorang anak itu pasti akan bertumbuh liar dan tidak memiliki masa depan maafkan saya orang-orang yang hari ini gagal, kacau itu sebagian dari mereka ternyata kalau kita telusuri mereka itu ternyata dimanja oleh orang tuanya pada masa lalunya dimanja, semua yang diinginkan dikasih terus enggak pernah dididik enggak pernah ditegur dan akibatnya ternyata anak itu bertumbuh jadi anak yang liar susah diatur, enggak bisa punya tanggung jawab dan bukan hanya itu tetapi akhirnya karakternya enggak teruji mentalnya enggak kuat sampai akhirnya apa yang terjadi? jadi beban dan akhirnya enggak punya masa depan pertanyaan saya bukankah ketika kita enggak dididik Tuhan pun sebetulnya kita enggak punya masa depan jadi hari ini saya mau ucapkan selamat datang kalau saudara sedang dididik sama Tuhan artinya selamat datang dalam kedewasaan karena kedewasaan membuat kita mengalami didikan dari Tuhan nah ada satu hal yang saya mau sampaikan dan menurut saya yang saya sampaikan ini agak kurang enak nah mengapa kurang enaknya? lihat ayat ini di dalam ayub fasal 5 ayat yang ke-17 ada sebuah ayat yang saya pikir saudara perlu renungkan baik-baik karena dalam ayub fasal 5 ayat 17 firman Tuhan bilang begini sesungguhnya apa saudara? berbahagialah manusia yang apa bapak ibu saudara? ditegur Allah jadi kalau ditegur ternyata kita harus happy bukan unhappy justru waktu ditegur sama Tuhan kita bilang thanks God untuk itu nah perhatikan ayat selanjutnya sebab itu perhatikan kata ini janganlah engkau menolak apa? didikan yang maha kuasa dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan mujurlah engkau bila Allah menegurmu jangan kecewa bila ia mencelamu di dalam terjemahan bahasa Inggris the message digunakan kata what a blessing jadi waktu saudara ditegur sama Tuhan itu satu blessing nah kita ngukur kalau blessing itu cuma materi saya mau tanya sama saudara waktu saudara ditegur sama Tuhan dididik sama Tuhan enak memang saudara bisa lihat itu berkat seringkali kita menganggap itu kutuk padahal saya mau katakan kalau Tuhan mulai mendidik kita mendisiplin kita ternyata itu adalah bukti dan bentuk kasih sayangnya dalam hidup kita nah kenapa coba kita kembali ke ayat ini apa yang menarik perhatian saya ketika saya membaca ayat ini saya terusik dengan kata janganlah engkau menolak berarti kalau sampai Tuhan jangan kau menolak berarti kita punya kemampuan menolak saudara bisa paham Tuhan pesan gini kalau dididik jangan berontak jangan nolak berarti kalau sampai Tuhan ngomong begitu sama kita berarti Tuhan tahu bahwa kita punya kesempatan untuk menolak setuju saudara nah apa dasarnya lihat ini kehendak bebaslah yang membuat kita memiliki pilihan kita menerima atau menolak didikan Tuhan jadi sebenarnya dengar baik-baik kalimat saya Tuhan itu sebetulnya setiap waktu setiap saat sebetulnya mendidik kita nah cuman karena seringkali kita gak aware kita gak sadar sampai kita gak tahu bahwa itu tuh didikan Tuhan sebetulnya sehingga akhirnya apa yang terjadi kita tetap tinggal dalam kebodohan kita tetap tinggal dalam keliaran sehingga karakter kita gak pertumbuh jadi dewasa kita Kristen sudah lama kita sangat punya jam terbang dalam kekristenan tetapi kita gak imbangi dengan kedewasaan rohani nah waktu saya renungkan ini coba lihat problem berikut ini bahwa demi kebaikan hidup kita sebenarnya roh kudus itu memberi didikan dan teguran dalam hidup kita dan didikan tersebut sebetulnya menghasilkan karakter nah saya mau tanya sama saudara saudara kapan terakhir dididik sama roh kudus saudara setuju dengan saya bahwa roh kudus itu ada dalam hidup kita dan keberadaannya itu setiap waktu dan setiap saat nah berarti dengan kata lain setiap saat kita punya kesempatan dididik dan ditegur izinkan saya bertanya kira-kira saudara sadar gak kapan terakhir roh kudus didik saudara nah gimana cara roh kudus didik gimana cara roh kudus didik waktu dia memberi teguran waktu dia mengajar kita tentang nilai-nilai kebenaran dan apa yang terjadi ketika saya renungkan benar loh saudara kalau saudara sadar ini saudara jadi pekas sama didikan Tuhan maafkan saya mesti katakan gini kalau saudara pekas sama roh kudus sebenarnya saudara tidak perlu ditegur sama orang saya ulang kalau saudara pekas saja sama roh kudus maka roh kudus itu sebetulnya kita gak perlu ditegur sama orang karena apa? begitu kita punya motif yang salah saja sebetulnya dia tegur kita saudara pernah salah ngomong lalu roh kudus bilang harusnya kamu gak ngomong gitu loh saudara pernah merasakan waktu saudara melakukan satu kesalahan dan roh kudus bilang nah itu salah nah berapa banyak kita gak aware sama hal itu ketika kita peka sebetulnya roh kudus itu serius banget setiap waktu mendidik kita makanya saya berdoa supaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang mengenali didikan Tuhan amin nah itu sebabnya dalam kebaktian ini saya mau mengajar tentang apa sih bentuk didikan Tuhan dalam hidup kita supaya saudara jadi sadar nah saya akan masuk ke inti daripada pengajaran ini lihat ini bahwa ada tiga respon yang saya pelajari dalam kehidupan ini saat seseorang mengalami didikan Tuhan saya ulang ya jadi setiap kali kita dididik sama Tuhan maka percayalah cuma tiga kemungkinan respon yang saudara bisa lakukan kita akan dengar di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 kita akan pelajari ayat ini perhatikan baik-baik saya akan bacakan ada tiga respon kemungkinan respon yang saudara dan saya bisa ambil waktu Tuhan didik dan tegur kita kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 5 dan sudah apa saudara lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak hai anakku janganlah anggap 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 enteng didikan Tuhan dan berarti kalau dan itu beda enggak dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya nah dari ayat ini saya jadi menangkap ada tiga kemungkinan respon orang percaya waktu dididik dan ditegur sama Tuhan yang pertama kebanyakan orang percaya ambil pilihan respon yang pertama apa itu menganggap enteng didikan Tuhan saudara pernah mengenali cara roh kudus tegur kita jadi mumpung istri saya enggak ikut jadi punya kesempatan buat cerita apa bedanya istri saya sama roh kudus itu bedanya jauh sekali bedanya dimana di saat waktu dia panggil anak saya nah istri saya ini pasti seperti saudara kebanyakan bahwa waktu kalau panggil anak saya nama anak saya Samuel terus dia panggil Sam gitu ya waktu kalau dia enggak dapat respon dari anak saya maka dia akan panggil panggilan kedua itu volumenya lebih kencang betul dari volume 5 kalau enggak didengar makin kencang Sam jadi 10 enggak didengar lagi suaranya jadi makin kencang sampai saya RT dengar itu manusia itu manusia tapi saudara perlu paham bahwa roh kudus justru kebalikannya ketika dia tegur kita suaranya kencang loh saudara pertama tapi kalau enggak didengar dan atau diresponi volumenya makin kecil saudara bisa ikuti saya pertama dia bicara lewat nurani kita jangan itu kencang sebetulnya tapi banyak kita itu ngeresponi dengan menganggap enteng itu sebabnya Ibrani bilang jangan anggap enteng nah saya melihat ada banyak sekali orang percaya bukan enggak ditegur ditegur kita ini cuma masalahnya kita sepelekan itu kita bilang ah sama seperti suami kalau dinasihati sama istri ah tahu apa gitu kita ngepelekan padahal sebetulnya roh kudus paling tahu hidup kita amin dan kalau dia peringatkan karena dia tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu kemudian dan saya mau katakan sebenarnya roh kudus itu ingin menyelamatkan saudara dari keputusan-keputusan yang salah dalam berbisnis contohnya sebenarnya roh kudus itu udah bilang jangan tapi karena mata kita udah dibutakan sama yang namanya mamon udah gelap mata yang ini yang penting cuan pak kan cuan itu berkat Tuhan pak gitu padahal sebetulnya roh kudus udah kasih warning nah jangan karena kita lihat perhitungannya masuk menjanjikan menggiurkan ambil dan akhirnya kita blunder kita ngalami hal-hal yang sangat gak enak dan waktu kita ngalami gak enak kita kecewa sama Tuhan pertanyaan saya kalau saudara lagi ngalami kehancuran hidup bisakah saudara menyalahkan Tuhan karena seringkali kita telah menganggap enteng didikan Tuhan saya mau katakan sama saudara mulai hari ini aktifkan teguran roh kudus dalam hidup kita amin gimana caranya beri respon jangan anggap enteng nah coba kembali ke powerpoint masalah dari banyak orang percaya adalah konsekuensi kembali ke powerpoint konsekuensi dari menolak didikan Bapak maka yang terjadi kita akan menerima hajaran sebentar ini kelewat sebentar ya konsekuensi dari menolak didikan Bapak maka kita akan menerima hajaran atau sesahan atau yang namanya disiplin nah saudara perlu pahami jadi jangan takut karena level seberapa kerasnya disiplin Bapak Sorgawi itu ditentukan oleh level kelembutan hati sang anak saya ulang kalau saudara ngelanggar pasti saudara dididik tapi kabar baiknya level kerasnya didikan itu ditentukan oleh level kelembutan disini yang punya anak mungkin kita punya dua atau tiga anak dan seringkali lahir dari rahim yang sama tapi sifatnya bisa beda ya yang satu cuma diomongi bilang jangan itu langsung ya yang satu liar berontak saya mau tanya sama saudara apa perlakuan saudara dalam mendidik dua anak itu sama tidak itu sebabnya saya mau beritahu kabar baik buat saudara bahwa level seberapa kerasnya disiplin dari Bapak Sorgawi itu ditentukan oleh level kelembutan hati saudara makanya kalau saudara responnya dengan benar percayalah gak perlu ngalami yang gak enak gak enak sebenarnya nah tetapi ketika kita berontak anggap enteng di titik itulah maka Bapak harus mendisiplin kita menyesah kita dan itu yang gak enak sebetulnya itu sebabnya ketika saya ngerti ini saya belajar begitu roh kudus negur udah jangan ngeyel kalau orang bilang karena berapa banyak kalau Tuhan tegur kamu sombong kamu pahit kamu kecewa nah kalau roh kudus ngomong seringkali kita berdalih kita bilang enggak Tuhan saya gak kayak gitu saya mau bilang kalau roh kudus bicara gak pernah salah amin dan kalau dia udah tegur cepat responi dengan benar jangan berontak nah coba saya akan jelaskan kepada saudara apa bentuk disiplin dari Bapak supaya saudara paham saya ulang ya apa bentuk disiplin dari Bapak ada dua yang saudara perlu pahami yang pertama Tuhan diam dan kehadirannya menjadi pasif saudara pernah alami gak itu saya ulang waktu saudara berontak ketika roh kudus tegur jangan diterusin malah roh kudus bilang berhenti malah digas saudara waktu saudara melanggar tuntunan dan teguran Tuhan maka yang terjadi bahwa Tuhan itu akan diam dan kehadirannya dalam hidup kita jadi pasif tau pasif maksudnya dia gak ninggalin tapi dia diam dia jadi penonton dalam hidup dan pertanyaan saya pernahkah saudara menyadari bahwa seringkali kita sedang dididik seperti ini tapi kita gak sadar nah terus apa bentuk disiplin Bapak yang kedua yang pertama tadi apa Tuhan diam dan kehadirannya menjadi pasif nah yang kedua Tuhan akan membiarkan kita mengalami konsekuensi akibat dari ketidaktaatan kita dan dua-duanya sebenarnya gak enak nah saya berdoa supaya kalau saudara lagi ngalami dua hal ini saudara harus belajar nanggapi saudara itu lagi dididik oke jelas sampai disini nah itu sebabnya kenapa bentuk disiplin Bapak yang pertama itu Tuhan diam dan kehadirannya jadi pasif lihat powerpoint ini berdiam dirinya Tuhan sebetulnya menurut saya merupakan tragedi buat hidup kita banyak orang yang tidak menyadari sedang didisipin oleh Bapaknya nah kalau kita lagi class sama pasangan kita itu kan didiemin tuh hukuman itu saya mau tanya itu kalau didiemin sama pasangan sebetulnya enak atau enggak sih buat saya enggak enak enggak enak enak itu nah seringkali ketika roh kudus udah bilang roh kudus udah kasih warning roh kudus udah bilang jangan itu salah tetapi seringkali respon kita jadi anggap enteng waktu kita anggap enteng maka Tuhan akan diam nah saya mau katakan sama saudara diamnya Tuhan itu tragedi buat kita sebenarnya mengapa karena kalau kita kalau Tuhan diamkan kita maka kita akan kehilangan tuntunan saudara bisa paham sampai disini kita akan kehilangan tuntunan padahal sebenarnya kita ini butuh tuntunan saya mau tanya waktu Tuhan diam kira-kira waktu baca Alkitab kita dapat remah atau enggak makanya ada banyak orang Kristen yang lagi ngalami kekeringan pak kenapa ya pak saya mau katakan cek cek baik-baik cek baik-baik pasti jangan-jangan ada hal yang Tuhan sudah pernah peringatkan kamu langgar nah sekarang coba lihat ke powerpoint berikut ini bahwa menurut saya resahlah nah ini banyak orang yang enggak resah resahlah saat Tuhan itu mendiamkan hidup kita masmur pasal 28 ayat pertama pemasmur itu pernah mengalaminya coba perhatikan ayat ini dari Daud kepadamu apa saudara ya Tuhan gunung batuku aku berseru janganlah apa saudara janganlah berdiam diri terhadap aku sebab perhatikan kalimat ini jika engkau diam jika engkau tetap membisu terhadap aku aku menjadi seperti orang yang turun dalam yang kubur di dalam terjemahan living translation digunakan kata for if you are silent I might as well give up and die saya mau tanya sama saudara saudara pernah ngalamin titik ini jangan-jangan saudara lagi diginiin baca Alkitab kita ngomong Tuhan bicara sepertinya kayak huruf-huruf mati doa Tuhan Tuhan ini 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 saya mesti ngapain ya Tuhan sepertinya dia diem saya mau katakan sama saudara cek baik baik nah yang menyedihkan banyak orang didiemin Tuhan gak ngerasa ada gak kira-kira didiemin gak ngerasa biasa aja makanya kita terbiasa dalam kekeringan rohani nah saya mau tanya sama saudara saudara setuju gak kalau Tuhan diamkan kita sebenarnya kita hidup dalam bahaya besar karena perkataan Tuhan itu perkataan hidup masih ingat itu? Matius pasal 4 berkata manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah jadi saya 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 mau sadarkan saudara bahwa betapa pentingnya suara Tuhan dalam hidup kita karena suara Tuhan itu seperti makanan buat roh kita nah kalau Tuhan diam saya pikir harusnya dipandang dan dianggap sebagai tragedi jangan terbiasa dengan diamnya Tuhan karena Tuhan sebetulnya Tuhan yang ingin berbicara menonton dan mengajar kita amin itu yang pertama yang kedua apa bentuk disiplin Bapak yang pertama dia diam dan kehadirannya jadi pasif nah kalau udah pasif seperti kayaknya gak ada Tuhan padahal masih ada Tuhan tapi dia diam dia cuma nonton nah sekarang yang kedua apa bentuknya disiplin dari Tuhan yang kedua adalah ini kita dibiarkan apa saudara mengalami konsekuensi akibat dari apa ketidaktaatan kita nah sekarang pertanyaannya saudara sadar gak bahwa tujuan Tuhan membiarkan kita mengalami konsekuensi dari ketidaktaatan adalah demi memberi efek jerah ada seorang sedang blunder dalam masalah keuangan apa yang terjadi akhirnya dia puter otak cari pinjaman lagi padahal pinjaman yang pertama aja gak bisa kebayar puter otak pakai segala cara ngutang lagi saya sebagai covering rohani udah bilang jangan Tuhan udah ngomong jangan saya bilang begini itu tuh seperti Tuhan itu lagi ngalang-ngalangi jalan kamu bukannya direm malah digas dan apa yang terjadi cair 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 dan waktu cair gak bisa bayar masalah jadi tambah dobel dan ruwet lagi dan waktu lagi ngalami kekacauan sangat hebat terus orang ini bilang saya sedang tunggu mujizat Tuhan maafkan saya saya bilang gini dan dia bilang gini Tuhan pasti tolong saya yakin Tuhan pasti tolong tapi kamu harus sadar dulu bahwa kamu salah hari ini saudara saya melihat bahwa seringkali Tuhan izinkan kita ngalami konsekuensi dari ketidaktaatan kita dan itu bentuk didikan Tuhan kepada kita coba lihat ini gambar ini saudara sekarang pernah menyadari bahwa mengapa sang bapak itu tidak menolong anaknya saat berada di kandang babi dalam lukas 15 masih ingat itu waktu saudara membaca peristiwa anak yang hilang itu pernah gak saudara tergoda dengan berpikir begini harusnya bapaknya pergi jemput dong ya dijemput kan anaknya kasihan hampir mati kelaparan kenapa kok sepertinya ditunggu masih ingat itu sederhana bapak itu sedang mengajar sang anak konsekuensi dari pilihan dan keputusan dia itu mahal sampai satu titik waktu anak ini bertobat masih ingat kisah itu dan dia kembali diterima nah itu sebabnya hari ini sering kali kita sedang mengalami hal-hal yang gak enak dan itu adalah bentuk didikan Tuhan dimana Tuhan sedang mengizinkan kita mengalami konsekuensi dari ketidaktaatan kita dan kalau saudara sedang mengalami itu saudara harus sadar amin nah ada banyak orang bilang Tuhan pasti tolong pak saya mau katakan tobat dulu baru Tuhan tolong lu belum tobat kok kamu meminta pertolongan Tuhan nah karena kita gak memahami ini nah ada satu kabar yang gak enak yang saya mau sampaikan buat saudara kabar yang gak enak ini adalah ini lihat ini saudara pernah gak menyadari bahwa pengampunan Tuhan itu seringkali tidak membatalkan disiplin disaat kita mengalami konsekuensi dari pelanggaran waktu saudara gak taat Tuhan disiplin waktu saudara didisiplin saudara minta ampun oke waktu minta ampun kayak kira Tuhan ampuni tidak Tuhan ampuni tidak Tuhan pasti ampuni tapi bentuk didikanya adalah konsekuensinya jalan terus dari mana saya bisa lihat ini dari peristiwa ini masih ingat Jua Samuel pasal 12 ayat 9-14 Daud itu melakukan kesalahan fatal dia naksir istri orang ditiduri hamil putar otak untuk cuci tangan bikin skenario politis untuk bunuh suaminya pinjem tangan orang sepertinya problem udah kelar tapi di mata Tuhan kejahatan tetap kejahatan masih ingat itu Daud nikahi Betseba dan dia pikir ini halal suaminya kan udah meninggal tapi di mata Tuhan ini kejahatan dan apa yang terjadi saya mau tanya Tuhan tegur gak Daud? Tuhan tegur Daud? Tuhan tegur waktu Tuhan tegur lewat Nabi Natan respon Daud kira-kira gimana? anggap enteng? tidak dia bertobat betul? pertanyaan saya terus waktu dia bertobat terus akhirnya semuanya jadi berubah semuanya jadi berubah tidak di titik itu dosa mulai masuk dan kutuk mulai masuk dalam kehidupan Daud kenapa saya mesti tekankan poin ini? denger baik-baik saudara boleh nganggap enteng Tuhan dan waktu saudara tidak taat saudara minta ampun diampuni sama Tuhan tapi konsekuensi dari ketidak taatan saudara itu jalan terus loh saudara nah pertanyaannya mungkin saudara bilang gini kalau gitu Tuhan belum ngampuni ngampuni cuman dia mendidik ada banyak orang bilang begini aduh pak kalau kita berbuat dosa kan Tuhan itu maha pengampun ya pak saya setuju setuju saudara oh kalau saya saya dosa-dosa dikit gitu pak jangankan dikit banyak juga Tuhan ampuni kok pak pada akhirnya kan ada ayatnya pak Allah itu setia jika kita datang mengaku dosa maka dia akan ngampuni dan nyusikan di kita pak saya setuju tapi saya mau bilang kalau saudara ngerti didikan Tuhan saudara gak main-main sama Tuhan saudara bisa paham sampai disini karena efek dari dosa itu menghancurkan dengan sangat fatal waktu saudara ngaco saudara datang minta ampun dia ampuni diterima tapi Tuhan mendidik hari ini saya berdoa supaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang menghargai dan takut akan Tuhan menghargai kekudusan bahwa karena Tuhan sangat serius kenapa dia ingin mengajar kita bahwa dosa itu berbahaya dosa itu menghancurkan ya dosa menjanjikan kenikmatan tapi dosa itu menghancurkan sebenarnya dan itu sebabnya hari ini saya mau katakan kalau saudara sedang dididik sama Tuhan cepatlah sadar kapan waktu saudara dididik Tuhan jangan-jangan Tuhan lagi diamin saudara dan saudara gak sadar oke yang kedua tadi apa saudara anggap enteng dan di saat itu Tuhan akan membiarkan kita mengalami konsekuensinya nah yang kedua apa respon orang waktu dididik sama Tuhan kembali ke point point respon yang pertama tadi apa anggap enteng udah diperingatkan dianggap sepele gak didengar nah yang kedua saya melihat firman Tuhan tadi dalam Ibrani fasal 12 ini kontranya kontradiksinya yang pertama tadi jangan anggap enteng yang kedua ini ekstrimnya ekstrimnya yang pertama ada yang anggap enteng tapi ada orang yang jangan putus asa makanya saya tulis jangan baperan kita ini saat ditegur baper bawa perasaan ngerasa gak layak ngerasa gak kudus aduh saya memang gagal nah saya mau katakan jangan putus asa atau baper saat ditegur atau dididik sudah bisa paham karena saya ketemu ada orang-orang yang waktu ditegur langsung terintimidasi aduh terintimidasi sampai akhirnya kita jadi takut sama Tuhan sampai akhirnya menjauh anda rasa gak layak dan di titik itu menurut saya itu pun respon yang salah saat menerima dididikan jadi ada yang anggap enteng ada yang terbawa perasaan sampai bilang aduh memang saya gagal memang saya anak yang gak punya harapan memang saya anak yang kita terus akhirnya jadi self pity nah saya melihat coba lihat powerpoint ini Tuhan itu sebagai Bapak sangat bersabar saat mendidik anak-anaknya setuju? jadi saya mau katakan kepada saudara kabar baiknya gini Tuhan itu Bapak yang sangat sabar Tuhan mendidik? ya tapi kabar baiknya Tuhan itu adalah Bapak yang sangat bersabar itu sebabnya saya katakan Tuhan itu sebagai Bapak sangat bersabar saat mendidik anak-anaknya jadi jangan putus asa karena ada banyak orang yang bilang kayaknya saya gak bisa berubah deh Pak maafkan saya itu ekstrim berikutnya ada yang anggap enteng tapi ada yang bilang saya kayaknya gak mungkin bisa 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 merdeka deh Pak saya mau katakan itu berarti saudara putus asa nah saya diberkati ketika saya membaca ayu pasal 7 perhatikan ayu pasal 7 ayu pasal 7 di dalam ayat yang ke 17 sampai ke 18 ayat ini menjadi pewahyuan buat saya karena apa? perhatikan apa gerangan apa saudara? manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan kalimat selanjutnya dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat satu hari ketika saya baca ini Tuhan singkapkan sehingga saya jadi bersyukur sama Tuhan saya mau bilang sama saudara kenapa sampai Tuhan harus ngomong gini kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat bukankah ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu gak pernah nyerah sama kita hari ini boleh gagal tapi Tuhan bilang masih ada hari esok nah oke hari ini segera gagal lagi oke jangan putus asa ayo bangkit lagi itu sebabnya hari ini kalau saudara sedang dididik Tuhan jangan dekat penting jangan putus asa karena Tuhan itu sabar dia pasti akan mencurahkan kasih karunianya untuk memampukan kita melewati prosesnya amin nah dari mana saya tahu coba lihat gambar poin gambar poin ini bangsa Israel itu didisiplin setuju gak saudara bangsa Israel itu didisiplin Tuhan betul mereka berontak itu sebabnya Tuhan disiplin mereka selama 40 tahun di badang gurun tetapi yang luar biasanya Tuhan itu apa saudara tetapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan tetap memelihara mereka loh bukan kaya itu keren saya ulang mereka berontak sama Tuhan betul mereka berontak terhadap Tuhan Tuhan bilang gini kamu gak akan masuk karena kamu bilang gak mungkin masuk maka jadilah seperti apa yang kau katakan dan akhirnya Tuhan memfonis mereka mereka seputar-putar 40 tahun di badang gurun itu didikan loh saudara tapi yang luar biasanya Tuhan saat mereka melewati didikan itu Tuhan gak pernah ninggalin mereka Tuhan gak pernah telat kasih makan sama mereka itu sebabnya hari ini saya berdoa supaya jemaah di tempat ini seimbang amin jadi kalau dididik Tuhan bukan anggap enteng terus juga jangan putus asa tetaplah sadar bahwa Tuhan itu akan terus memberi kita kesempatan untuk terus dididik sama dia nah respon ketiga yang saya catat disini respon ketiga lihat ini yang pertama tadi anggap enteng yang kedua putus asa itu kan seperti hal yang sangat kontradiksi tapi yang ketiga yang sebetulnya Tuhan inginkan waktu kita dididik sebetulnya respon kita apa sih sederhana bertobat pertobatan adalah tujuan dari disiplin Tuhan lihat ini tujuan dari disiplin Tuhan adalah bukan untuk menyakiti saudara bukan untuk melampiaskan amarahnya sama kita tapi tujuan disiplin Tuhan adalah pertobatan kita karena pertobatan adalah untuk keputusan untuk kembali taat nah itu sebabnya lihat powerpoint ini saya minta pemain musik bisa tolong maju ke depan dan siap-siap saat kita tidak menghargai disiplinnya dengan pertobatan maka kita akan dibiarkan dan dianggap sebagai anak-anak gampang saya berdoa saya berdoa supaya saudara tidak seorang pun masuk pada kategori anak-anak gampang nah satu ayat terakhir saya mau tunjukkan kepada saudara sebelum kita berdoa lihat Amsal fasal 29 ayat pertama perhatikan ayat ini siapa apa saudara siapa apa saudara bersih tegang leher walaupun telah walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dipulihkan lagi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari siapa terus membangkang kalau dinasehati suatu waktu akan hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup orang yang sering diberi teguran tetapi tidak mau menerimanya akan dijatuhkan dengan mendadak dan tidak akan pernah pulih lagi dengar baik-baik hati-hati jangan anggap enteng didikan Tuhan kalau dia ngedidik cepat bertobat ada satu orang yang saya kenal main-main sama dosa kompromi 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 dengan berpikir toh kalau saya kalau saya main gila sama wanita lain kan Tuhan ngampuni sampai satu titik dia terjelumus semakin dalam hamillah dituntut tanggung jawab dari seorang pelayan Tuhan sekarang akhirnya jadi muwalab karena dituntut oleh keadaan sampai akhirnya keluarganya udah gak bisa dipulihin lagi pertanyaan saya apakah Tuhan gak ngampuni Tuhan gak ngampuni tapi didikan Tuhan adalah ada konsekuensi dari semua ketidaktahatan kita hari ini hargai kalau Tuhan tegur amin kalau Tuhan bilang itu salah jangan diterusin cepat bilang Tuhan oke Tuhan roh kudus tolong saya saya mau berubah saya mau berhenti mungkin gak bisa tapi Tuhan pasti memampukan saya jangan anggap en atau jangan putus tapi saudara belajar untuk berkata Tuhan aku tahu Tuhan selalu memberi saya kesempatan saya akan belajar saya akan belajar menghargai dan ketika saudara belajar menghargai saudara akan bertumbuh dalam kedewasaan nasihat saya jangan pernah anggap enteng dan jangan putus asa saat didik oleh Tuhan selamat mengalami didikan Tuhan Tuhan memberkati kita semua mari kita berdiri makasih Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih